1 bulan bukanlah waktu yang lama. Namun bagaimana dalam waktu 1 bulan Juppe bisa meyakinkan hati ibunya untuk memberikan restu? Jika dengan membelikan mobil serta mengundang kedua orang tua Gaston datang ke Indonesia masih tidak mempan. Entah dengan cara apa lagi, Juppe akan berusaha meluluhkan hati ibunya. Mungkinkah Juppe akan nekat menikah dengan Gaston tanpa adanya restu dari orang tuanya? Atau Juppe akan menunda hari bahagianya lagi sampai Nyonya Sri membuka pintu hatinya untuk menerima kenyataan bahwa Juppe sudah tidak bisa dipisahkan dari Gaston. Gini, dua yang tahun lalu kan gak jadikan aku pikir karena memang belum ada strategi. Ini kan aku kan harus pakai strategi doang untuk melulukan hati seorang ibu. Pakai kekerasan atau pakai kelembutan disini. Bicara hati-hati seorang ibu dengan anak. Bagaimana kalau kemarin kan aku memang bebel. Ya Allah, ini job semuanya. Aku jadi anak itu kan karena mama, doa mama. Aku langsung istighfar, aku langsung gak, gak, gak. Bisa aja sih kemarin aku langsung ke Argentina itu bebel gitu ya. Aku nikah langsung. Bisa aja aku langsung dikasih, apa-apa bagaimana, nikah langsung. Tapi aku langsung istighfar, ya Allah, terima kasih. Karena aku selalu doa sama Allah, Allah jangan sampai aku dikasihkan sifat yang sombong. Aku harus benar-benar pada pendirian aku, aku harus menghargai orang tua, aku harus menghargai orang tua, aku harus menghargai mama aku. Aku udah kehilangan papa. Maksudnya kehilangan itu dia, papa masih hidup tapi aku udah hilang kontak gitu kan. Jadi aku gak mau rasa sayang aku ini hilang begitu. Karena gak enak deh. Mungkin satu bulan ya, satu bulan kita sosok asik-asik, lupain tuh emak kita, keluarga kita, pasti bisa. Tapi setelah itu ketika kita berhadapan dengan satu hal kesedihan, cuma satu hal yang bisa kita ingat. Wah, rupa, cuma itu doang. Ya, tapi tante tau lah, tau si Juppe. Gak mungkin lah dia mau, mau apa, nekat begitu aja ya. Tanpa mamanya tuh, tante tau kok si Juppe itu anaknya gimana. Inginnya kan ngiat anaknya itu bahagia. Ya, inginnya ngiat anaknya bahagia selamanya. Karena dia kan pernah punya kegagalan. Jadi itu yang buat pemikiran saya sebagai orang tuanya ya. Orang kan taunya hanya di sisi luarnya aja. Kenapa sih? Gak harus tuduh. Orang kan gak tau. Ya kan? Gitu. Kenapa, kenapa, kenapa? Jawabannya nanti aja, kenapa? Ya, harapan saya sih mudah-mudahan saya secepatnya bisa merealisasikan pernikahan ini. Karena ini pernikahan yang setakbar ya, 7 hari, 7 malam. Saya pengen ngelain Prince William dan juga Ibas. Jadi saya pengen raya secara live kan. Jadi pernikahan secara live. Nanti juga pas malam pertamanya juga secara live. Jadi doain aja pemirsa Juppe-nya. Juppe, doain. Mudah-mudahan mama ke hati ini tanggal 22 hari ibu pas. Jika hubungan Juppe dengan sang bunda menjadi tidak harmonis, lantaran Juppe tidak juga diberikan restu untuk menikah dengan Gaston Castanjo.